apa kabar Joe bye bos ini nih gue gue kemarin ini deh kayaknya denger yang pemerintah ngeluarin itu loh Pertalite diganti itu Oh apa namanya Pertamax Green 92 ya gue emang cuman ngertinya masalah oktanya gitu nah lu kan main nih di dunia ginian sebenarnya itu artinya beneran ini yang jadi perkara nih karena kalau kita ngomong green kan bukan cuman kata-kata dong ya ya artinya partai juga banyak yang green-greennya gitu termasuk juga bensin nih karena kita harus mikir dulu bahwa yang dibilang green biofuel yang green adalah yang juga dihasilkan dari sumber yang green oke harus bener dulu itunya gitu nah pemerintah apa udah ngitung nih bagaimana sumber dari si Pertamax ini kalau yang sekarang kan yang kita denger dari ampas tebu berapa banyak sih ampas tebu di Indonesia udah dihitung belum itu perkaranya Oh Pertamax Green tuh dari ampas tebu ampas tebu tapi kan untuk bikin ampas tebu lu harus punya tebunya dulu ya kan sama aja dong ya artinya artinya gini ketika tebu itu menjadi sebuah sumber komoditi berarti dia menjadi industri dong di industri ada emisi lagi disitu ada emisi lagi nah itu hal yang kedua tuh yang disebutnya life cycle analysis jadi siklus hidupnya harus dihitung juga gitu kalau misalkan tanemannya harus bikin tanaman baru which means dia harus nebang hutan lagi nanam tebu baru lagi untuk dapat ampasnya ya sama aja bohong gitu loh jadi yang yang gua pikir kalau kita mau ngomong biofuel harus dari tanaman yang udah ada nah sekarang alasan pemerintah yang udah ada cuman sawit ya masa Indonesia cuman sawit sih bos gitu kan banyak dan nggak bisa kita cuman ngeliatnya dari skala yang gede ya udah kita mulai dulu dari yang kecil-kecil oke coba kita runut dulu deh dari dari omongan pemerintah dulu ya sebentar lagi gua mesti naik lagi nih pemerintah kan klaimnya ini go green artinya menurut mereka yang barang yang dibikin dari bahan baku ampas tebu tadi dalam persepsi pemerintah itu green enough pertanyaan gua siapa yang menilai yang menghitung itu semua kalau bisa dibilang green ya kan sesederhana kalau misalkan dia dari bahan abati pemerintah menganggapnya green cuman kan nggak seperti itu gitu loh oke ya misalnya BBN BBN itu dimasukkan sebagai salah satu bagian dari penurunan emisi Indonesia cuman kalau asalnya dari sawit yang juga nebang hutan ya jadi nggak green dong gitu nah ya itu kan jadi ngukurnya tuh harus dari ujung ke ujung gitu loh jar berat kita kalau ngitungnya cuman di ujungnya oh ini dari tanaman kayak kayak ini deh apa misalnya kita ngomong lu vegan lu kayaknya vegan kan potongan lu kan jadi ini gua vegan gitu kurus ngomongnya vegan tapi tanemannya lu tanem pake pesticidanya banyak kupuknya transgenik kan jadi kosong juga nilai vegan lu gitu loh maksud gua jadi kan kudu bener-bener vegan tuh ya makanannya organik pesticidanya bebas sama dengan BBN karena poinnya jadi ilang ya poinnya ilang gitu loh poin greennya jadi ilang oke kita keluarin dulu ini dari masalah negara harusnya nih gitu ya kalau misalnya ayat lu bisa ngomong di negara lain atau misalnya lu jadi presiden yang memverifikasi itu semua tuh siapa? yang memverifikasi itu sebetulnya sebuah sistem kalau gua ngeliatnya sistem tata niaga dan tata kelolanya tuh harus clear dulu artinya gua mesti dapet bahannya dari mana aja gua mau pakenya bahannya yang kayak apa tanemannya udah ada apa belum proses hilirisasinya kayak apa jadi bukan cuma ngikutin harga pasar kalau di Indonesia sekarang ngikutin harga pasar kalau lu gak percaya lu cek aja deh begitu harga minyak itu turun pasti pembicaraan soal biofuel naik pasti itu karena dia kayak ngimbang-ngimbangin gitu harga minyak dunia itu ngikutin harga minyak nabati dunia gitu jadi kayak gak ya kalau maksud gua kalau regulasi itu kan gak perlu ngikutin pasar lah lu harus punya clear dulu gua mau dagang apa apa yang mau gua dagangin dan gua mau dapet untungnya berapa batasnya berapa supaya gua gak serakah dan yang kayak gitu-gitu jadi peta jalannya itu kita gak punya kalau lu nanya tadi gua jadi presiden diaminin gak ya? aminin dulu ya 2024 lu mau cepet-cepet anjir jadi kalau ngomongin presiden presiden harus punya cara untuk bangun peta jalan biofuel Indonesia mau kemana oke so market sebetulnya memang does have a role to play tapi itu harus di constraint dengan suatu sistem dan regulasi yang baik dulu terutama untuk memverifikasi dan mengukur semua the whole production value chain tadi pastinya gitu loh market market kalau dijadiin pimpinan apa pimpinan panglima ya tentu ekonomi lu akan chaos lah lu jual apapun yang lu diri lu jual kalau perlu gitu kan cuman kan walaupun diri banget loh jaji ini kan mesti mesti pas gitu loh jadi market oke dia pemain penting tapi gua juga punya aturan yang gua jual ini yang ini gak gua jual nih gitu loh ya kayak gitu-gitu loh Jar oke yaudah otherwise ya apa yang yang kejadian ya seperti sekarang which tadi analoginya sama kayak vegan tapi banyak pesticidanya artinya kita ngomong sesuatu poinnya sebenarnya ada apa sebetulnya itu hilang gitu kan itu itu lah itu yang mesti kita cermati ketika kita ngeliat Pertamax diganti eh sorry Pertalite diganti Pertamax green oke thank you bro nanti kita ngobrol lagi oke berisi batang cut dua dua Terima kasih.